Audiojungle Guys, menang gak nih? Epic comeback Dari Masih pake apa tuh? Oh dia pake... Di antara lapu-lapu dan juga Benedetta juga sudah bertemu di dalam satu lane yang sama Ada Rahsi, ada Ahmad di bagian tengah Melemparkan payung lagi terkena juga Agak sedikit mundur Luminar pun menghilangkan Dengan beberapa skill yang dia milikin Oke, udah ada energy impact Ternyata yang dia amankan untuk pertama kali Tapi Nino mendapatkan serangan yang sangat-sangat besar dari Clover Clover pun udah menggunakan Aegisnya Mereka beradu basic attack harusnya Di awal game ini Talia Kagura Roham Catat guys Tapi dari anti-match kali ini mencoba untuk di-pressure Keberadaannya Mencoba untuk di-zoning balik ke arah jungle milik masing-masing tim Karena anti-match mainnya jauh banget even Ke tetangga ke jungle milik Alter Ego kali ini Tapi anti-match masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari Alter Ego Kali ini Efes game ini cukup gak sih atau kecilan Masih sama-sama untuk mengamankan dari segi jungle-nya terlebih dahulu Pak Pulung Ya Karena dari Apa ya Anti-match sendiri coba lihat rotasi yang dia lakukan sangat-sangat baik loh Dari atas muter ke tengah sampai ke bawah muter lagi Sekarang ke atas lagi Dia memanfaatkan banget apa yang bisa dilakukan lewat Benedetta loh Dengan mobilitas yang sangat tinggi Dia lakukan lagi pergerakan Dia cari lagi informasi Dia lihat keberadaan dari pemain Alter Ego e-sport ada dimana aja Tapi nantinya kita lihat lagi dari REKT Udah ketahuan posisinya Ada Kupa yang mungkin langsung dikeluarkan Tapi malah terkenal Lepean yang dikeluarkan oleh Seipo Kupa? Siapa kan pepulan Kupa? Langsung aja Tapi rata-rata untuk kali ini Rasinya masih bisa kapal Dekakura yang dia kurangkan malam menghilang sudah Rasinya menghilang untuk kali ini Om Wawa dan bisa dibilang mungkin untuk rasinya dengan Kakura Tertengah dia romernya Om Wawa atau Ahmad dengan matildaknya Karena sekarang Tartal pun udah mulai dicolek-colek Tapi pemain pos legend malah mundur semuanya Dan juga memberikan Tartal itu kepada pemain Alter Ego e-sport Tartal! Alter Ego ya guys Ditabrak lagi dengan Naegadeway ataupun Cyclic Eagle Yang dibebeli ke oleh pemain Alter Ego e-sport Dua orang sekaligus langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat lagi di alter ego iya selangsung aja dihilangkan dari versi tapi sementara itu lihat bagaimana dari selibonya mencoba untuk menamankan dari krepgold terlebih dahulu dan Pai diam-diam mencuri kremer di atas tolin sementara dari Ina sendiri dengan adenny biru dia mencoba untuk menyicil dari golcil tadetnya tapi RRKT RRKT nya berhasil dipanis oleh Raffi dan juga Ahmad sementara dari cover mencoba untuk melakukan recall nggak mau terlalu mengambil resiko dia lebih memilih untuk kembali pulang tapi dari e-force Legends dengan adanya kali ini one-one menurut aku let game insurance bisa banget langsung didominasi oleh e-force Legends 40 karena warna untuk di early game kayak gini dia susah banget serius susah banget untuk member speednya itu sangat-sangat bergantung sekali dengan attack speednya inilah menjadi pembeda dari antara hero-hero lainnya apalagi di luar sana juga masih banyak lagi pemain-pemain yang mungkin memilih untuk menggunakan sepatu dan ada juga yang tidak menggunakan sepatu sekarang udah ada lagi mortal langsung dilemparkan Rasinya maju bersama dengan Ahmad udah saya kering itu langsung ditabrak Aegis dikeluarkan langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat feather ice track nya dikeluarkan juga untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya tapi ternyata untuk kali ini ada satu playnya mengikir Altar Ego Spon juga langsung hilang iya Lekto Final Blower di bagian belakang ingin mendapatkan langsung ke arah Rasinya tapi Rasinya masih bisa lama dan juga menggocek langsung ke arah satu poker trick yang dikeluarkan oleh Persik melihat dari kejauhan ada satu golpok yang kemungkinan masih bisa diambil dan sekarang untuk golpok tersebut pun akan lenyap ke arah mana karena tidak ada tadi notif dari gol yang ada di atas kepala ternyata dari Sally Boy ataupun Persik nih Iya tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane nampaknya batrix cukup terpressure dengan adanya dua pemain dari Vos Legends dia harus kembali ke belakang terkena adanya Deadly Magic tapi ternyata poker tricknya nampaknya tidak tembus ke arah dairi dari seorang batrix tapi ini dia Daytona welcome langsung aja di lahan dan Persiknya langsung dihilangkan di arah bottom lane coba untuk menabrak dengan yang satu posir kelinggah kali depan Ahmad kali ini harus mundur karena tidak ada backup damage dari arah teman-teman Alter Ego karena Sally Boynya sendiri dia lebih fokus untuk mengamankan ke arah objektif tertelnya aduh tersebut bisa dong selamanya kali ini membiasi berdua aja masih mencoba untuk mempressure ke arah Evo's Legends begitu meledakannya DLNT match Clamshotnya terkena tapi masih bisa untuk bertahan di arah belakang Pak Kulung Clamshotnya on point pemain dari Evo's untuk versinya ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat tidak baik sehingga bisa dimanfaatkan dan sekarang coba lihat ada lagi sebuah invasional dilakukan oleh Sally Boy bersama dengan Ahmad yang menggunakan Matilda jadi buat kalian ada snack time juga jangan lupa-lupa di download aja dari snack videonya entah itu di App Store ataupun di Play Store kalian bisa langsung mendapatkan momen-momen terbaik dan juga mendapatkan kesempatan bisa langsung skin untuk kalian semua dan sekarang pertempuran langsung pecah lagi di pakaian tengah ada efek stand yang tercipta langsung kena kikir aja amatnya sekarang pemain di Boss Legends langsung mundur teratur semuanya ditembak lagi dengan ada jadi peer patient begitu menyakitkan namun untuknya masih bisa selamat pemain di Boss Legends one-one berpindah tempat lawan lapu-lapu sekarang ada rasi yang udah hadir bersiap untuk memberikan sebuah gangguan lagi karena Sally Boy pun udah mulai join bersiap lagi semua yang ada di depan langsung dilepein stacknya tetap dipertahankan dan best tarat ataupun sebuah outer tarat yang ada di atas sana pun akan segera dihancurkan hancur dong iya sementara itu kali ini dari alter ego mereka mencoba untuk diam-diam merontokkan semua dari taratnya outer tarat di arah top lane the bottom lane sudah berhasil diamankan ini tinggal komit karamit lane 2-1 dong tapi dari rasi sendiri sudah langsung menzoni kembali parsianya bahkan dari parsianya harus mempop up wings by wings untuk menghindari damage yang diberikan oleh seorang rasi dari battle lane anti-match dan juga versi masih dipangka aja keberadaannya dan nampaknya dari alter ego juga mulai memperlambat atau nge-slow dari segi tempoh permainan yang nggak mau terlalu terburu-buru apalagi kita baru memasuki menit ke-6 dan sebentar lagi turtle juga bisa menjadi objektif yang bagus bagi seorang jelly boy om wawah iya itu tadi diambil ya purple buffnya ya tapi sementara waktu dari alter ego mereka nggak boleh ngebiarin sih klopernya untuk arti-arti pesan puluh waduh 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 miss move yang dilakukan dan sekarang coba kita melihatlah jadi 2 player yang memiliki nolivus legend langsung berhasil tertangkap dengan sangat jepan bahkan sekarang versiknya again and again ada formasi ataupun sebuah posisi yang sangat-sangat tidak baik mati nih re aduh 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 Kenapa ngelehek? Nah, udah-udah Oh, ada yang bisa berlumsi Kenapa? Nah, udah bisa Kenapa ya Tadi Guys Bukan Matilda Tapi ada Kagura Lihat Ini bisa kamik nih Ayo bisa satu sama yuk Evo's Legend perlahan-lahan Namun pasti mereka mencoba Untuk meneliting kembali Tempo permainannya Mencoba untuk mendapatkan lagi Momentumnya Dan ini dia Evo's sudah mengemankan Lordnya Dan bahkan dari Alter Ego Karena mereka sudah kehilangan Tiga pemainnya Yang gak sanggup Untuk melakukan kontes Karena teman-teman dari Evo's Legend Lord Yang pertama Lord Yang belum enhanced Tapi ini bisa banget Untuk digunakan Kesempatannya oleh Evo's Legend Mengoptimalkan Mendobrak Kara top lane-nya Yang udah mulai Rontok dari Alter Ego Akankah nanti Indibiternya bisa rontok Tapi real time Probability By Samsung Galaxy Aceri 59% Masih di tangan Alter Ego E-Sport Papulung Yap Ini berita ada di bagian tengah Dia terus berusaha Untuk memberikan gangguan Dan juga memberikan distraction Merubah Ataupun mengacak-acak Konsentrasi pemain Alter Ego E-Sport Sebuah momen Bisa mereka manfaatkan Untuk membalikan keadaan Perlahan Papulung Kumpanya kali ini Hadir Ayo guys Wah Kamik nih Tipos Kamik nih Lalu Untuk barasnya Tetap dengan badan Yang sangat-sangat tebal Dia menjadi Dinding melindung Sekaligus Untuk rekan-rekannya Selain juga Memberikan damage Selly Boy Kali ini Bisa aja Menjadi sandbag Dan dia Tapi klopper Di arah yang berbeda Soal Pett dikeluarkan Tidak ada weakness point Yang berhasil didapatkan Berarti Kronosblok tank pun Masih gagal Untuk dikeluarkan Sementara di bagian tengah Ada wave minion yang habis Mereka gagal Masih gagal Untuk mendapatkan Satu inatartnya Karena masih bisa Untuk dihantar aja Tapi dari lumina Lalu langsung pop up Daripada rush racknya Rasinya tumbang Dengan ada Deadly magic Mencoba untuk dilahap Dengan ada satu Deadly magic Lalu langsung dilantarkan Popol kupanya Sudah hilang Kali ini Anti-match Mencoba untuk Nge-cutting Nge-flag Idara belakang Tapi Versix Langsung mencari incaran Begitu pelang Dengan versinya Berhasil ditumbang Anti-match Kali ini Mencoba untuk Menfokuskan Aja karena diri Seorang Ahmad Untuk diamankan Dari versisnya Dan bahkan Deadly magicnya Gak berasa Kalau seorang Pai Pai masih terlalu Sustained Dibalikin keadaan Sama Pai Dengan adanya Pedang yang dilemparkan Langsung ke arah Harley nya Ini membuat Harley tadi Langsung tercunggang Dan juga balik Ke arah base nya Bisa dibilang Itu adalah Gambling tadi Aksi dari Harley nya Dia ngeliat Ada darah yang Gak begitu banyak lagi Dengan Deadly magic Mungkin ini akan Bisa menghilangkan Ke arah Dari lapu-lapu Tapi ternyata mungkin Ada miskalkulasi Dari diversi Dia tidak memperkirakan Akan ada skill tambahan Yang dikeluarkan oleh Lapu-lapu Untuk bisa membalikan Keadaan R.E.K.T Ada beberapa orang Di depan sana Akankah dia langsung Mengeluarkan seluruh skill Yang dia miliki Dilopatin juga Ada beberapa fighter R.E.K.T nya Masih bisa kabur Di area tersebut Dan juga selamat Sudah untuk kali ini Oh wawah Aksi yang udah Dikeluarkan oleh Evos Barusan pun Masih bisa dibalikin lagi Oleh alter ego Sekarang Sekarang mereka Bisa ngebalikin Tuh tadi hampir Mau kambek dong Iya dan ini Pak Akher sangat bergantung Untuk anti-match Dengan Beneditanya Tadi kita tahu Bagaimana untuk Teamfight besar Benedita dari anti-match Menggunakan eye for an eye Yang mengakibatkan Circling Eagle Itu ngestun Pemain dari alter ego Esports Dan timing-timing seperti itu Yang memang harus dicari Oleh Evos Legends Mereka punya Benedita Mereka bisa nge-distract dulu Sambil membiarkan spacing Yang kalau kita lihat Sekarang Clover Sudah mendapatkan spacing tersebut Atau untuk Clover sendiri Sudah bisa dikategorikan ya Jadi juga Kenapa aku yang panik ya Ada demon hunter Corrosion Dan juga wind of nature Sudah sangat-sangat cukup sekali Untuk bisa nge-dial damage Tapi kalau sampai Terkena Ke arah dari barat Ini diskonnya juga Bakal banyak banget sih Pak Pulung Apalagi Item dari Sally Boy Dia punya winter Yang dimana bakal dipakai Nanti sekiranya Kalau sampai Crosswalk of tank Mengarah ke Sally Boy sendiri Wah ini yang item terakhirnya Apa Kayaknya malah pick roar deh Dari si Wanwan Bisa jadi nih Atau mungkin mau dipaksakan juga Ke arah si Halber Karena sekarang mereka butuh banget Sally Boy ini Harus dipotong juga Region SP-nya Lapu-lapu juga harus dipotong Region SP-nya Karena mereka juga dilihat Ada Dominant Ice Di arah Popol and Koopa Ataukah akan ada lagi WON yang akan digunakan Oleh magical damage Milik Evo's Legend Karena mereka belum ada Benar-benar memotong Selain dari Popol and Koopa Loh Thalia Iya jadi ini Dari segi itemnya Sudah mulai dipikirkan Juga dari kedua belas tim Tapi kalau aku melihat Dari covernya ya Seperti kalau Pak Pulung Tadi dia bakal Mengarah ke arah Malefic Roar Untuk lebih memberikan Burst penetrasi Physical-nya Ke Sally Boy Dan juga ke arah Ahmad bersama dengan Pai Karena ketiga hero itu Di menit yang sekarang Udah menuju ke arah Mid-game to late game Ini bakal makin tebel lagi Dan lihat Gimana mana 1v1 situation Di arah bottom lane Antara anti-match Dan juga Pai Saling melurur waktu aja Satu sama lain Dan empat pemain lainnya Dari masing-masing tim Sudah langsung mau mantau Di area lord fit-nya Lord-nya di reset Gak mau terlalu Di overcomit juga Oleh teman-teman Dari Evo's Legends Maupun dari Alter Ego Dan Sally Boy-nya Memilih untuk mengamankan Purple Buff-nya terlebih dahulu Dan langsung aja Kali-kali dipatau Pergerakannya Akankah bakal di take over Terlalu Alter Ego Atau bakal di reset Lagi dari kedua belah Tim karena Lord-nya yang kali ini Bakal bisa Membuat Dua yang besar Dia sudah ada Dari depan dari Orang Ahmad-nya Tapi Ahmad-nya Langsung terkena Dari banyak Resolust-nya Tapi Lord-nya Kali ini Oguranya juga Berhasil ditumbangkan Sally Boy Biar nabar dihincang Dari orang Clover-nya Berhasil untuk ditumbangkan Tapi Clover-nya Kali ini Mencobot Lampu-papu Dari Groswald Tengkara Pai Menyisahkan Ino sendirian Ini E-sport Apa yang terjadi Pak Bulung Eh, kambek nih Wah, mata dong Wah, kambek nih Wah, eni, eni, eni Tapi Lord-nya Tapi Lord-nya Udah mulai muncul Mungkin akan memberikan Sedikit waktu Untuk pemain Alter Ego Isparat pun Nino Bisa mempertahankan Pest-nya Karena mereka Pemain dari Evo Sudah akan langsung Menghancurkan Ke arah Satu Lord-nya Ada Federal-nya Tapi Nino Masih bisa Ya Nino Masih bisa Mempertahankan Pest-nya Starret-nya Nibiru Potion-nya Ataupun Nibiru Potion-nya Memang benar-benar Ditahan Untuk bisa Mengusir mundur Lewat Webkin yang terakhir Yang dibabat Habis Om Wawa Satu kata Satu kata Kira manis Dari 1-1 Dia akan membuat Malepic Roar Atau si Halper Ini yang masih Menjadi pertanyaan Untuk Kulung Karena Mereka Apakah Hanya akan Bergantung Lewat Dominant Ice Dari Popoling Kupa Untuk bisa Menghadapi Hero-hero yang Mungkin Region SP-nya Gede banget Dari Lapu-Lapu Dan juga Paras Ini loh Apalagi Dua Magic yang di tengah Ini dua-duanya Build Item Damage Semuanya Dengan Item Rome Juga Tadi Rassi Sudah berhasil Untuk menyelesaikan Holy Crystal Akan lebih Sakit lagi Sedangkan Dari Umbrella Semi-Umbrella Dari Rassi Sendiri Sedangkan Memang Harus Memperhatikan Lebih jauh Lagi Dari Emos Legends Karena Untuk Request Main 1-1 Mas Eh Jangan Menteri Memarai Memarai Clover Udah Memelesaikan Seluruh Itemnya Tadi Makan Malefic Roar Juga Ada Wittol Ketemukan Dari Sepatunya Ini Sudah Harus Harus Bisa Ditangkap Sebagai Orang Yang Pertama Karena Kalau Mereka 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 Jauh Lebih Mudah Karena Untuk Sementara Waktu Disini Yang Ngedistract Itu Antimax Antimax Dia split Terus Terus Memancing Untuk Mendekat Kedih Sementara Clover Mendapatkan Dibuat Oleh Wanwan Yang Sekarang Kita Lihat Lagi Bisakah Dia Untuk Mendapatkan Minus Poin Lewat Pertempuran Nanti Mungkin Ataupun Sesaat Lagi Akan Kita Lihat Karena Sekarang Untuk Barans Mulai Maju Ke Depan Tetap Membukan Ada Misal Expert Dikeluarkan Tapi Tidak Ada Tertarik Payung Masuk Kedalam Rumputan Udah Sakit Bang Tersebut Tersebut Terlihat Sekarang Terbang Di Bagian Atas Sesaat Leput 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 Balik 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 Menyelamankan diri Mati Versic 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 Cacit Bang 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 Dibalikan Wow 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 Mancoba Untuk mendapatkan Satu buah Point Punishment Tapi Justru Dirinya Yang Harus Terpanis Ini Membuat Pertukaran 2 Untuk 2 Sejauh Ini Oleh Alter Ego Esport Dan Evos Legend Lord nya Kali Ini Sudah Hadir Lord Yang Tadi Kita Melihat Bagaimana Evos Legends Mencoba Pencoba Masa Pilihan Bagaimana Pai Nya WEEE Tidak Pai Sejauh Dua orang mincar karena luminar, tapi gak bisa karena damage-nya terlalu besar dari seorang luminar. Dan kali ini sudah hilang lagi satu pemain dari Alter Ego. Tapi ada jisih lain, coba untuk dicolik juga. Satu untuk satu, lagi-lagi ini saling pertukaran aja dari kedua belah tim, Pak Pulung. Wow, aksi pika-pika fan pun terlihat. Ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Masing-masing setlanernya menjadi korban. Rahasi dengan kaguranya pun sangat-sangat baik. Poesia dari tadi, belum lagi dengan Matilda yang selalu menjadi opener yang sangat baik. Siapapun yang ada di depannya langsung di cycling eagle aja. Membuat kocar kacir pertahanan dari Force Legend tapi one-one. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa juga dipertontonkan dari tadi. Weakness point-nya selalu saja berhasil didapatkan. Untuk swallow patch-nya juga bisa memberikan sebuah efek stun juga terhadap beberapa player dari Alter Ego Esports. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik. Tapi entah kenapa sekarang juga langsung terjadi peperangan lagi. Udah ada feather eye strike. Lordnya langsung berhasil lagi diambil oleh pemain Alter Ego Esports. Dan sekarang Flameshot-nya begitu menyakitkan. Luminernya terbang dengan wing spy wing. Klopernya pergi ke arah yang berbeda. Tapi mereka seperti ingin masih melakukan sebuah fight ke bagian depan. Ada Winter Trenchant yang milikin oleh Lapu-Lapu. Oke, ada Winter di sana. Dia siap untuk maju ke bagian depan. Dia siap untuk ngebadanin rekan-rekannya. Dan dia siap untuk melakukan Winter Trenchant. Dimana mungkin fokus dari skill rekan-rekan Evo's Legend akan mengarah kepada dirinya nih. Selly Boy, maju lagi. Ada Winter Trenchant yang akan langsung mereka habiskan. Terkena efek dari feather eye strike. Begitu menyakitkan Lordnya ada di bagian bawah. Ada lagi sebuah pergerakan. Popo Lengkupai langsung maju ke bagian depan. Lengkupai langsung hadir di potong yang ada di potong yang ada di potong yang ada di potong. Tapi tentang apa bagaimana caranya. Sudah ada 2 player langsung berhasil di dapatkan dari pemain di Force Legend. Langsung diserang habis-habisan. Luminar Kongkaungga tidak bisa pergi kemana pun. Ada klopernya yang menghilangkan seorang diri. Petarannya terbuka. Wah, 2-0 dong. Nuset Kagura-nya dong. Ego eSport 2-0. Mereka benar-benar ingin menunjukkan tarinya. Bahwa mereka sebagai pemucap classmate. Bisa mengalahkan Sang Raja Hutan dengan 2-0. Bahkan EFOS Legends. Nggak sempat untuk melakukan aksi pemalakan di game yang kedua. Semangat. Gigi ya, 2-0 loh. Kenapa Ego nih apa ya? Kenapa ya? Gila gimana. Terima kasih.